Baik, selamat sore pedos dan teman-teman Perkenalkan nama saya Maria Rosa Resinuin NIMS 803.03.001 Kelas Sosiologi A semester 6 akan mereview BAP 6 Tentang partisipasi politik Berpartisipasi lebih dari yang lain Apa batasan partisipasi yang sah, didorong, atau dipupuk oleh institusi politik dan struktur terkaitnya? Apakah bentuk partisipasi tertentu? Apa yang dianggap tidak sah di luar peran bangsa yang dikonseptualisasikan untuk warga negara? Ini adalah beberapa dari banyak pertanyaan yang dibahas oleh Sosiologi Politik dalam studi partisipasi politik Banyak pekerjaan dimulai dengan studi tentang kewarganegaraan Konsep kewarganegaraan merupakan artefak politik dan sosial Ini adalah ciptaan negara yang pada saat yang sama menyediakan struktur bagi individu Peran individual dalam masyarakat Ia mengambil berbagai bentuk tindakan, ekspresi, simbolisme, dan sosial organisasi Dengan demikian konsep kewarganegaraan penting bagi Sosiologi Politik Kewarganegaraan mengacu pada pentingnya partisipasi untuk keanggotaan dalam komunitas Yang berikut, kewarganegaraan sebagai ciptaan politik mengaburkan ketidaksetaraan kelas yang dikitakan dalam sistem kapitalis Negara dengan caranya sendiri menghapus perbedaan berdasarkan kelahiran, pangkat pendidikan, dan pekerjaan Ketika menyatakan kelahiran, pangkat pendidikan, dan pekerjaan menjadi non-politik, perbedaan Ketika menyatakan bahwa setiap panggota masyarakat adalah terengah-engah dalam kedaulatan rakyat Terlepas dari perbedaan-perbedaan ini ketika ia memperlakukan semua itu Elemen yang membutuhkan kehidupan aktual orang-orang dari sudut pandang negara Yang berikut kerangka teoritis Setiap kerangka kerja dalam sosiologi politik Mendelati studi partisipasi politik dengan perbedaan asumsi dan perspektif Meskipun demikian, masing-masing mengkaji asumsi klasik tentang demokrasi Peran partisipasi masa, serta peran aksi politik dalam ruang publik dengan cara yang berbeda Pekerjaan ini dan banyak arahnya dalam 100 tahun terakhir Menawarkan sosiologi politik kerinci dari partisipasi politik dalam berbagai bentuknya seperti yang akan kita lihat Pada awal abad ke-20, empat faktor mengubah orientasi biologi politik terhadap kapitalisme Yang pertama itu peningkatan pembagian kerja dalam multiplikasi peran Yang kedua spesialisasi dalam unit produksi dan sistem distribusi Yang ketiga banyak unit-unit kontrol sosial Dan yang keempat diferensiasi spasial, urbanisasi, dan pergeseran populasi Pada akhir abad ke-19 dan setelah revolusi industri Kaum progresif dan populis reformasi menempatkan penekanan lebih besar pada perlindungan kepentingan negara Penekanan diri dan tangan tak terlihat dan bergeser ke negara itu Mendefinisikan kewarganegaran dengan cara yang akan menyorong kontrol sosial Masa pasca industri menandai masuknya pemerintah aktivis yang terdapat di negara liberal modern Yang berikut kelas Perspektif kelas menyimpulkan bahwa partisipasi politik diperbolehkan hanya sejauh Ia dipertahankan kepentingan kelas kapitalis Marx dan Engel dalam Manifesto Komunis 1848 Menyarankan bahwa satu-satunya momen partisipasi masa yang sejati Oleh kelas pekerjaan adalah yang ditemukan di revolusi seperti yang mereka prediksi Komunis tidak suka menyembunyikan pandangan dan tujuan mereka Mereka secara terbuka menyatakan itu tujuan mereka hanya dapat dicapai dengan penggulingan paksa Semua kondisi sosial yang ada Biarlah kelas menguose gemetar pada revolusi komunis Kaum proletar tidak ada ruginya kecuali rantai mereka Mereka memiliki dunia untuk dimenangkan pekerja di semua negara bersatu Yang berikut memberikan gambaran tentang berbagai cara partisipasi politik Di konsep dalam sosiologi politik Masing-masing kerangka teoritis mendekati studi tentang politik partisipasi Politik partisipasi Kekalanya dengan resumsi yang berbeda tentang peran yang dimainkan Partisipasi dalam mempengaruhi distribusi kekuasaan di masyarakat Bagai tipologi baik klasik maupun kontemporer Menyarankan agar kita terus melakukannya Menemukan ruang sosial bentuk-bentuk partisipasi Politik sebagai ungkapan minat Peran yang terkait dengan sosial Posisi dan kepentingan dalam mengubah sifat kekuasaan Berikut ini adalah studi Ritchie tentang arus bidang analisis Dalam sosiologi politik yang berkaitan dengan bentuk partisipasi politik yang sangat spesifik Komunan suara dan politik elektro Gerakan sosial dan politik terorisme Yang bidang khusus ini merupakan titik fokus sosiologi politik Yang paling banyak diteliti oleh para peneliti Aktif dalam memahami bagaimana bentuk-bentuk partisipasi politik tertentu ini Mempengaruhi kekuasaan dalam masyarakat Oleh karena itu Pada akhir abad ke-19 dan setelah revolusi industri itu Komprogresif dan populasi itu Reformasi itu mempatkan menekan lebih besar pada perlindungan kepentingan negara Penekanan menjauh dari filosofi kapitalis Pengaturan diri dan tangan tak terlihat Dan bergeser ke negara itu mendefinisikan Keluarga negaraan dengan cara Yang akan mendorong kontrol sosial Masa persis ke industri Mendai masuknya pemerintahan aktif Se negara liberal modern Oleh karena itu Partisipasi politik itu sangat penting Untuk kita Jadi setiap individu itu Berperan penting dalam Masyarakat Yang mengambil berbagai bentuk tindakan ekspresi Simbolisme dan sosial organisasi Dengan demikian Konsep keluarga negaraan dan partisipasi politik itu Membentuk suatu keangguatan dalam komunitas Ya baik Sekian review Bapak-bapak saya Terima kasih